selamat menikmati dengan mencari koefisien korelasi dari dua aktifa atau dua saham tersebut jadi untuk langkah pertama yang harus disediakan adalah dua saham perusahaan disini dua saham perusahaan yang saya gunakan adalah perusahaan adro yang saya pun ingin dan perusahaan data yang diperlukan yang pertama adalah analisis return jadi kita harus sudah mengetahui return untuk perusahaan adro selama satu bulan dan expected return dari perusahaan adro kemudian return dari perusahaan adro selama satu bulan dan expected return dari perusahaan adro kemudian data kedua adalah resiko selama sebulan dari perusahaan adro dan resiko untuk perusahaan adro itu sendiri variasi akoris dari perusahaan adro selama sebulan dari perusahaan adro dan variasi akoris dari perusahaan adro setelah semua data sudah disiapkan selanjutnya langkah kedua adalah melakukan analisis koefisien korelasi dengan mencari kovarian untuk setiap tanggal karena tanggal 2 tidak ada datanya jadi kita lanjut ke tanggal 3 rumusnya adalah sama dengan return tahun pertama pada tanggal awal dikurangi expected return karena kita ingin menarik ke bawah jadi kita menggunakan absolute pada expected return yaitu menggunakan n4 kemudian enter sekarang kita bisa menarik hingga tanggal 30 oke setelah kovarian setiap tanggal sudah terisi selanjutnya kita menjumlahkan dengan putih sum autosome enter dan untuk mencari n yaitu sama dengan com enter untuk mencari top part secara keluruhannya yaitu jumlah dibagi n selanjutnya top part untuk cara excelnya rumusnya adalah top part buka kurung expected return titik koma untuk expected return attack jadi kita ambil dari return dari adro dan apex untuk kurung enter nah jika hasilnya sama ini menunjukkan bahwa apa yang kita kerjakan sudah benar antara dengan rumus excel dan rumus manualnya selanjutnya kita mencari koefisien korelasi rumus dari koefisien korelasi adalah sama dengan sama dengan top part kita klik top part dibagi buka kurung resiko perusahaan adro atau variasinya dikali resiko resiko perusahaan apex jadi resiko untuk dua portfolio ini adalah untuk portfolio dua aktifah ini adalah 0,0925733 nah sekarang kita mencari koefisien variannya untuk variannya kita harus membuat korupsi dari setiap saham dibaratkan porsi untuk saham adro itu adalah 65% saham apex adalah 35% jadi rumusnya adalah sama dengan buka kurung 65% pangkat 2 dikali resiko untuk adro pangkat 2 untuk kurung tambah buka kurung 35% pangkat 2 tutup kurung dikali buka kurung resiko apex pangkat 2 tutup kurung ditambah 2 dikali buka kurung 65% dikali 35% tutup kurung kali tadi langsung kali saja kali resiko buta kurung resiko 1 tambah itu 2 tutup kurung tutup kurung ini kita 3 kemudian dikali jadi resiko dari varian itu adalah 0,05 536 65 nah dari sini kita dapat menimpulkan bahwasannya koefisien korelasi sebesta 0,09 25 733 ini berarti bahwa koefisien korelasi berada di antara plus 1 dan minus 1 artinya akan terjadi penurunan resiko di portfolio tetapi tidak menghilangkan semua resikonya jadi seperti itulah cara melakukan analisis koefisien korelasi pada portfolio selamat menikmati